Kesehatan ini berangkali lebih banyak kita harus melihat lebih ke bawah karena ini adalah kemanusiaan. Kita pasti mengalami siklus kehidupan ini yang akan saya jelaskan kita masuk sekolah dasar elementary school terus kita pergi ke junior senior dan akhirnya kita akan jadi sarjana dan mau kemana kita sesudah itu dan kita lihat tidak boleh kita tidak bekerja keras. Ini yang saya titip pada anak-anak kita tetap harus bekerja keras walaupun sudah menjadi seorang dokter mata mau tidak mau kita harus memikir lagi one step. Mau kemana lagi selain tentunya sebagai pelayan kesehatan kita harus mengetahui bahwa kita juga ingin ke depan apa yang kita lakukan. Kelihatannya enak ya jadi menteri tapi kita harus tahu tanggung jawab kita apa? Tanggung jawab kita kita harus mensejahterakan menyehatkan seluruh bangsa anak bangsa kita. Bisa enggak kita menyelesaikan masalah kesehatan di Indonesia? Kita lihat kalau seandainya pada waktu di dalam perut ibu kalian, ibu kalian tidak memberikan makanan, apa yang terjadi? Anak-anak akan di dalam kandungan sudah kecil tidak punya gizi dalam hal ini, nutrisi. Kemudian pada waktu umur sampai lima tahun ini sangat diperlukan pemberian makanan yang tepat dengan maksud supaya tentu dia akan berkembang. Tapi kalau tidak bagaimana dia akan bisa menangkap pelajaran di sekolah? Bagaimana dia akan bisa menjadi mempunyai jenjang karier? Akhirnya dia menjadi manusia muda yang penuh dengan penyakit apalagi di usia yang tua. Jadi apa maksudnya? Maksudnya di sini adalah kita harus tahu bahwa seorang ibu ini dalam kandungan anaknya ini betul-betul adalah ibu yang mempunyai gizi yang baik. Ini ibu hamil ini tolong betul-betul harus kita perhatikan. Jangan sembarangan sama ibu. Ibu itu penting sekali. Karena nanti di kandungannya itu betul-betul dia perlu sekali makanan yang dibutuhkan. Kenapa? Buat otak yang anak yang di kandung ini untuk perkembangannya. Tapi sayangnya di Indonesia, karena di Indonesia ternyata kita masih mengalami anak-anak yang kekurangan gizi. Yang betul-betul gizi kurang dan pendek, stunting. Jadi ada yang kerdil tapi yang nanti sedihnya otaknya juga ikut kerdil. Jadi artinya otaknya keganggu. Tapi sayangnya 5 persen anak Indonesia sudah mulai gemuk-gemuk. Nah jadi obes ini nanti ada masalah jadinya. Maka akan bikin masalah. Udah yang kurang gizi masalah, yang gendut juga masalah. Kenapa tadi dipentingkan nutrisi di dalam kandungan ibu? Dia ingin memperkembangkan otak anak-anak kita. Jadi otak ini harus berkembang. Kita lihat ini betul-betul kata orang otaknya kosong. Ternyata memang betul kosong. Jadi anak yang stunting, otaknya ini begini. Banyak yang kosong-kosong. Jadi betul-betul dia otaknya tidak padat seperti ini. Ini begitu banyak chipnya. Ini begitu sedikit chipnya. Dan apa akibatnya? Kalau dia kerdil, seringkali kita terus coba kasih makan. Bukannya dia tinggi tapi dia bukan otaknya yang berkembang. Badannya yang berkembang. Akhirnya penyakitnya juga ikut. Kasian. Sekarang di Indonesia lihat. Dulu penyakit jantung itu nomor 13. Sekarang menjadi nomor 3. Stroke nomor 4 jadi nomor 1. Nah kemudian kita lihat. Cancer. Juga kena tidak baik. Gaya hidupnya. Kemudian sakit gula. Ini merupakan hal yang mahal sekali. Biaya-biaya kesehatan yang harus dikeluarkan. Sangat mahal. Sepertiga dari uang BPJS itu jaminan kesehatan nasional kita. Habis kena penyakit-penyakit yang disebut. Sakit jantung satu tahun habis Rp7,6 triliun untuk biayanya. Jadi kita lihat. Sakit jantung nomor 1. Nah kemudian juga sakit gula ini banyak sekali. Ini juga mungkin pada banyak makan-makan minuman yang manis di sini. Itu sangat beda sekali berubahannya ini. Dan kelakuan kita sekarang. Kita lihat dari tahun ke tahun. Ini kita lihat. Uang yang dibelikan oleh masyarakat ternyata pertama adalah rokok. Banyak. Siapa yang ngerokok di sini? Dia beli rokok, beli padi-padian. Biasanya makannya karbohidrat. Dan di sini makanan dan minuman yang jadi. Ini tambah lama, tambah tinggi. Dan kita lihat Human Development Index dari Indonesia tahun 2016. Lama sekolah anak kita, Indonesia itu hanya antara 8 sampai 12 tahun. Hanya tamat SD ataupun SMP. Kita bisa lihat mereka tidak mampu untuk mengapa ya tentu mungkin juga akses di daerah dan sebagainya. Tetapi kita lihat dan Human Development Index kita di angka 70. Pasti beda dengan negara Skandinavia di sini. Berarti memang betul masih ada kemiskinan di negara kita. Kita tentu harus protek mereka. Walaupun ini terus angka ini menurun. Tetapi kurang lebih 10% ini masih ada sekitar 27 juta jiwa yang hidup di bawah garis kemiskinan. Artinya memang kita masih mempunyai masalah dengan kemiskinan yang pasti terkait dengan kesehatan. Oleh karena itu, kita harus mikir apa yang harus dilakukan. Kami mencoba membuat tiga pilar. Satu, mari kita paradigma sehat. Kita mengatakan kesehatan itu adalah utama. Jadi pembangunan, kesehatan adalah sebenarnya di dalam pembangunan dia harus menjadi arus utama. Kalau kita lihat macet jalanan, mobil. Berapa karbon monoksida yang keluar dari mobil, kemudian berapa banyak yang kita hirup. Sehat enggak? Enggak sehat. Kemudian kita harus akses kesehatan. Jangan semua langsung ke rumah sakit yang besar. Kita harus pergi ke rumah, ke puskesmas dulu. Tapi kalau sakit berat, baru ke rumah sakit. Kemudian kita mempunyai tentu asuransi. Asuransi harus kita mempunyai asuransi kesehatan yang sekarang bersyukur sudah ada asuransi katu Indonesia sehat. Nah, berarti kita harus mundur. Jangan sampai kita sakit. Mari kita melakukan pencegahan. Ini yang penting. Kita cegah sebelum kita sakit. Dan artinya apa yang kita lakukan, kami mencoba melakukan gerakan masyarakat hidup sehat, disingkat GERMAS. Healthy Life Community Movement. Siapa yang mengerjakannya? Semua. Kita semua sama-sama. Bukan hanya Kementerian Kesehatan. Bukan hanya dokter. Bukan hanya suster, bidan. Bukan. Kita semua harus melakukannya. Kita lihat. Pertama kami mencoba. Saya enggak tahu. Tapi mudah-mudahan aktivitas fisik, olahraga ini dilakukan. Kemudian ternyata ini anak-anak sekarang tidak mau makan sayur. Enggak bisa. Kita harus makan karena ini vitamin. Dan kita harus cek kesehatan secara rutin. Ini kita minta betul. Karena kalau demikian, kita akan bisa memprotek kesehatan, hidup kita menjadi produktif, kita mempunyai lingkungan yang sehat, kos kesehatan jadi turun. Dan bayangkan kalau kita dengan gizi yang baik, kita bisa bersekolah, income kita bisa tinggi, kemiskinan kita bisa hindari, dan ekonomi kita akan meningkat. Karena kita betul-betul produktif. Harapan saya, saya kira tentu anak-anak, tentu harus mempunyai inovasi, menjadi pemimpin di masa mendatang, mungkin mempunyai target. Karena Anda adalah sangat-sangat potensial untuk bangsa kita, anak muda ini. Dan tentu dengan pendekatan keluarga kami juga melakukannya di Kementerian Kesehatan, bahwa ibu dan bapak tadi yang saya bilang harus bertanggung jawab. Dia harus betul-betul merencanakan keluarga dengan baik. Ibunya berpengetahuan, tahu cara memberikan makan dan mendidik anaknya. Jadi betul ibu ini juga memegang peranan yang penting sekali. Dan kita lihat kami berupaya sekarang memperbaiki pusat kesehatan masyarakat. Ini di perbatasan Timor Leste. Ini di daerah NTT. Supaya mereka mau datang ke tempat-tempat tentu layanan kesehatan yang manusiawi. Kita coba. Di sini kita banyak sekali, ada 124 pusat kesehatan masyarakat kita bangun di perbatasan daerah terpencil dan kepulauan. Jadi tadi kita berbicara, gizi ini sangat-sangat merupakan tentunya penting sekali untuk kita bisa melakukan apapun di sini. Jadi anak muda saya sangat mengharapkan. Tadi inovatif karena dia pintar. Kalau kita kembali ke ilmu, ada dua. Kalau ilmu yang sains, kita harus membuktikan secara empirik atau secara matematik apa yang betul-betul yang harus kita lakukan. Nah kemudian kita bisa lihat juga di sini bahwa kalau ini bukan hanya ilmu yang tentu secara empiris, tetapi ada ilmu sosial dan ilmu budaya yang harusnya sebaiknya bagaimana. Jadi sebenarnya ilmu itu yang seharusnya dan yang sebaiknya merupakan sains. Jadi high tech, high touch. Itu yang kita harapkan kita punya teknologi tinggi, tapi kita mempunyai tentu rasa kemanusiaan yang tinggi. Nah kalau melihat masalah, kita memang tidak bisa melihat masalah. Kita harus melihat secara menyeluruh. Dimana barangkali memang selama ini kita sering melihatnya linier. Sebab satu, akibatnya satu. Tidak bisa lagi. Kita lihat ada sesuatu, akibat kita harus melihat secara holistik. Tidak mungkin, nanti saya kasih lihat. Nah ini, kita masih banyak dengan tuberkulosis itu TBC yang batuk-batuk dan kemudian berdarah. Nomor dua loh Indonesia, saya sedih sekali. Dulunya nomor empat, kok naik ranking, tapi rankingnya ranking yang jelek. Setelah India, Indonesia, ini tugas berat sekali. Kita lihat kenapa. Mobilitas penduduk banyak, sekarang mudah. Penduduk begitu padatnya. Betul-betul transmisi ini juga tergantung dari tadi jumlah penduduk. Kemiskinan, kita lihat di sini. Dan juga bagaimana dia kalau dia kena. Dia kena, tentu dia tidak bisa bekerja. Akhirnya gizinya turun. Tambah sakit. Akhirnya menularkan orang. Kebetulan ada dekat orang HIV. Orang dengan imunitas yang turun, dia bisa cepat juga kena. Kita harus hati-hati. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Dan ini, berarti sebenarnya TBC ini selain kita berikan obat, ternyata kita membutuhkan yang lain. Kita butuh air bersih. Kita perlu, tadi kita baru ngomong ini loh, nutrisi. Kita bilang air bersih. Air bersih ini enggak semua di negara kita ini mempunyai air bersih. Nanti saya kasih lihat, saya baru pulang dari Papua, dari Asmat yang sedang rame dengan gizi buruk. Sama sekali enggak ada air. Dia nampung air hujan. Kalau sudah tidak ada hujan, dia enggak punya air dan itu payau, rawa. Dia pakai air itu. Saya tanya, mama, mama anak-anak kalau mau makan cuci tangan atau tidak? Tidak, mama katanya. Karena mereka enggak punya air. Terus mereka juga suka main di lumpur. Bayangkan tangan main di lumpur langsung makan. Enggak ada sendok garpu, makannya pakai tangan. Dan kita lihat, jadi sanitasi, buang air di mana? Di rawa. Nah itu, jadi masih ada yang seperti itu. Kita lihat, jadi perilaku juga tadi yang saya tatakan. Ya, mereka mungkin tidak mengerti cuci tangan. Nah, jadi saya perlu kementerian yang lain. Ini yang saya teriakan tadi dengan germas. Bahwa saya perlu dengan Bapenas. Dengan apa, juga dengan tentunya Menteri PU Pera untuk bikin rumah. Tentunya Menteri Desa. Saya perlu Menteri Perempuan, enggak kalah pentingnya. Kita lihat di sini bahwa kita perlu pendekatan keluarga, gerakan masyarakat hidup sehat. Saya kira healthy life community movement. Kita sangat perlukan sekali. Gerakan ini bersama-sama dengan kementerian yang lain. Nah ini, kamu lihat. Masih ada jembatan yang kayak begini. Ini sungai ini. Ini petugas kesehatan. Kalau mau imunisasi, mesti lewat begini. Saya kira tugas kita sungguh luar biasa. Tapi dengan cara mengajarkan cuci tangan saja, ini yang saya harapkan. Nah, jadi dan kita sekarang betul sudah punya jaminan kesehatan ini penting. Saya terima kasih sekali dengan jaminan kesehatan ini. Karena sudah tahun lalu 200 juta orang yang bisa berobat ke rumah sakit. Dan pemerintah memberikan 92,4 juta priminya uangnya dibayarkan oleh pemerintah. Jadi mereka gratis. Tapi tetap, masih ada orang yang tidak punya akses. Walaupun dia dikasih kartu, kalau dia tinggal harus seperti itu, bagaimana dia mengakses? Nah ini berarti kita harus proaktif. Karena itu pendekatan keluarga, kami juga membuat namanya Nusantara Sehat. Dokter, satu tim, sampai tenaga laboratorium, tenaga kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat, rame-rame dikasih pengetahuan dan dididik, Pak, dengan bela negara, dengan tentara. Nah, nanti mereka 8 orang ini kita kirim ke daerah, kita sudah sampai sekitar 2 ribu anak-anak yang kita kirim. Mereka gembira, karena mereka mungkin bisa berkomunikasi. Kita kirim di Papua cukup banyak, di daerah-daerah terpencil, di Simelu, di Nias, dan kemudian banyak sekali perbatasan Kalimantan, juga di Papua. Tapi masih kurang cukup, kalau di Papua ditambah lagi oleh dinas kesehatannya, namanya Kaki Telanjang. Jadi mereka juga berkeliling, tapi saya kira masih tidak cukup dalam hal ini. Untuk kita mengatasi, sekali lagi bukan hanya kesehatan, kita harus lihat akses air bersih, sanitasi, pendidikan. Jadi ini yang terjadi sama kita, saya kira berangkali ini yang bisa saya bawakan. Yuk kita sehatkan Indonesia, Indonesia begitu luas, Anda hanya duduk di sini, tetapi kita punya persoalan yang begitu banyak, belum di sini, di Maluku ini dengan kepulauan. Gugus Pulau ini luar biasa. Saya hanya ada di sini pernah di Dobo, untuk pergi ke satu pulau saja, 4 jam ke Jerewatu. Di situ tetap ada manusia, ada 63 keluarga. Nusantara sehat saya, saya taruh di situ, mereka membantu di pulau-pulau ini. Inilah berangkali saya harapkan, mudah-mudahan jangan menjadi takut, tidak mau jadi dokter, terus tidak mau jadi Menteri Kesehatan. Itu makanya saya tampangkan tadi, semua jadi Menteri Kesehatan ya. Nah biar sehat loh rakyatnya. Demikian berangkali yang bisa saya bawakan. Terima kasih kepada Swa atau Ted Ex-Youth Swa yang telah mengundang saya. Yuk terima kasih sekali lagi. Terima kasih.